Masih cetak hat-trick, timnas Argentina menang telak. Sementara itu Tomas Tugel segera jadi pelatih timnas Inggris. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Hasil pertandingan UEFA National League. Timnas Portugal bertandang ke markas Kota Landia dalam laga lanjutan UEFA National League. Meski tampil dominan, namun Portugal tampil kurang efektif di laga ini sehingga harus puas bermain imbang tanpa gol. Di pertandingan lain, timnas Spanyol tampil gemilang saat menjamu Serbia. Bertindak sebagai tuan rumah di Estadio Nuevo Archangel, Spanyol menuntaskan perlawanan Serbia dengan skor telak 3-0. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan UEFA National League pada dini hari tadi. Lionel Messi cetak hat-trick, timnas Argentina menang telak. Timnas Argentina berhadapan dengan timnas Bolivia pada match di G10 kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Kunmebol. Dalam laga kali ini, Argentina bertindak sebagai tuan rumah di Stadion El Monumental. Tim Tango tampil sangat dominan di pertandingan ini sehingga mampu menang telak atas Bolivia dengan skor 6-0. Lionel Messi menjadi bintang di pertandingan ini dengan mencetak 3 gol alias hat-trick. Thomas Tuchel segera jadi pelatih timnas Inggris. Sosok Thomas Tuchel kembali mendapat sorotan dari para penggemar sepak bola Inggris. Hal itu tidak lepas dari kabar yang menyebutkan bahwa Tuchel tengah melakukan pembicaraan dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA. Pihak FA mulai berbicara dengan Tuchel terkait peran sebagai pelatih timnas Inggris. Menurut laporan Fabrizio Romano, pelatih asal Jerman itu bisa segera menangani The Three Lions dalam waktu dekat. Neymar berpeluang main pekan depan Neymar sudah setahun absen dari lapangan hijau setelah mendapat jadera ACL pada Oktober 2023. Namun, winger asal Brazil itu terlihat sudah kembali berlatih bersama skuad Tal Hilal pada 29 September lalu. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa Neymar sudah pulih dan bisa segera bermain. Dikuti dari ESPN, pihak klub yakin pemain 32 tahun itu bisa comeback saat Tal Hilal menghadapi Al Ain di Liga Champion Asia pekan depan. Chelsea masih percaya sama Mikailo Madrid Mikailo Madrid kalah saing dengan para penyerat sayap Chelsea di awal musim ini. Dari tujuh laga di Liga Inggris, pemain asal Ukraina itu baru sekali jadi starter dan tiga kali jadi pemain pengganti. Alhasil, muncul rumor bahwa Madrid bisa saja dipinjamkan Chelsea. Dilansir dari Mirror, sumber terpercaya menyebut kalau Madrid masih dipercaya The Blues yang masih masuk dalam rencana manajer Enzo Marezka. Jelian Mbappé ingin pilih-pilih main dengan tim Nas Perancis Jelian Mbappé absen di jadah internasional bulan Oktober ini. Menurut sejumlah kabar, Mbappé kabarnya ingin mengantisipasi jadwal padat. Ia hanya mau bermain di tim Nas Perancis pada laga-laga penting. Sebelumnya di PSG, Mbappé pernah alami cedera hamstring, pergelangan kaki, sampai cedera petis. Oleh karena itu, Mbappé ingin menjaga visitnya di level terbaik agar terus bisa bersaing di level tertinggi. Manchester United Putus Kontrak Sir Alec Ferguson Sejak pensiun di tahun 2013, Sir Alec Ferguson tetap berada di Manchester United. Ia dikontrak pihak klub untuk menjadi ambasador. Namun beberapa waktu lalu, manajemen baru MU mengambil keputusan besar. The Athletic melaporkan bahwa mereka telah memutus kontrak Sir Alec Ferguson sebagai ambasador mereka. Hal ini dikarenakan saat ini manajemen MU sedang melakukan pengetatan anggaran di tim mereka. Florian Witts alami cedera bersama tim Nas Jerman Florian Witts mengalami cedera pada pergelangan kaki karenanya saat menjalani tugas internasional bersama tim Nas Jerman di UFA National League. Witts mengalami cedera tersebut saat Jerman menang 1-0 atas Belanda. Leverkusen mengonfirmasi bahwa pemain 21 tahun itu telah menjalani pemindaian MRI pada hari Selasa dan sedang menjalani perawatan. Namun pihak klub belum bisa memastikan kapan Witts akan kembali berlatih. Mason Mount bisa comeback lawan Brentford Bagi Terminated akan menjamu Brentford di Ultraford pada hari Sabtu nanti. Kini ada kabar back datang bagi Setan Merah. Gelendang mereka Mason Mount dilaporkan berpotensi comeback di akhir pekan ini. Menurut laporan The Athletic, Mason Mount sudah kembali berlatih bersama squad utama pada pekan ini. Namun tim Edis MU akan melihat bagaimana pergembangan sang gelendang selama sesi latihan jelang pertandingan. Magister United sudah tentukan harga jual Anthony. Anthony terus menjadi sorotan sejak kemindahannya ke Magister United pada tahun 2022. Sebab hingga saat ini performanya di lapangan dianggap jauh dari harapan sehingga membuatnya mendapat banyak kritik. Belakangan ini Setan Merah dilaporkan siap melepas Anthony baik dengan peminjaman maupun penjualan permanen. Dilansir dari Daily Mile, jika harus menjual sang winger, maka MU menginginkan bayaran 40 juta pound sterling. Bayer Monic tak berencana perpanjang kontrak Thomas Muller Bayer Monic dilaporkan tak akan memperpanjang kontrak salah satu pemain senior mereka. Thomas Muller, padahal kontrak pemain yang sudah menjadi ikon dari Bayern itu, akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Dilansir skis sport di Remani, ada kemungkinan Muller akan gantung sepatu alias pensiun pada akhir musim mendatang. Ia akan mengakhiri karir panjangnya di dunia sepak bola yang telah ia mulai sejak tahun 2000. Genoa mulai perlambat proses negosiasi dengan Mario Balotelli Pelatih Genoa, Alberto Ghilardino sangat ingin menambah penyerang tambahan dari bursa pemain bebas transfer ke dalam squad-nya. Hal ini setelah mereka mengalami krisis lini serang akibat cedera di awal musim ini, belakangan ini Genoa sangat terdekatkan dengan mantan striker timnas Italia, Mario Balotelli. Namun menurut laporan dari Galencio Mercato, proses transfer ini mulai terhambat dikarenakan Alberto Ghilardino terancam dipecat. Chelsea pagari Christophe Rengkungku dari kejaran PSG Christophe Rengkungku masih kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Chelsea. Meski demikian, sang penyerang tetap berhasil mencetak tujuh gol di semua kompetisi. Performanya itu membuat PSG dilaporkan ingin memboyongnya. Klub Raksasa Perancis itu bukan tempat asing bagi Rengkungku, mengingat ia pernah menjadi bagian dari Akademi PSG. Namun menurut laporan dari Football Insider, manajemen Chelsea tidak berniat menerima tawaran apapun untuk Rengkungku. Paulo Dybala diprediksi kembali starter saat lawan Inter Milan. HS Roma akan kembali menjalani pertanian berat di kompetisi seri A yang akan dijadwalkan pada minggu malam di Stadio Olimpigo. Di laga tersebut, skuad Galo Rusi akan menjamu sang juara bertahan Inter Milan. Dalam pertandingan tersebut, Paulo Dybala diprediksi akan kembali ke skuad utama sejak mengalami cedera. Sebelumnya, Dybala mengalami masalah outer di sesi latihan menjelang pertanian melawan Monza pada akhir September lalu. Tulak Juventus, Milan Skriniar lebih pilih bertahan di PSG Juventus berharap bisa menjalin kesepakatan dengan PSG untuk peminjaman jangka pendek. PSG diharapkan bersedia melepas Milan Skriniar di bulan Januari, mengingat sang pemain tidak menjadi bagian penting dalam rencana tim. Namun dalam wawancara terbarunya, Milan Skriniar justru menegaskan keinginannya untuk bersaing di skuad utama PSG. Meski terbuka terhadap peluang pindah, ia ingin menunggu hingga keputusan akhir dibuat mengenai perannya di tim. Saingi Real Madrid, MU juga kejar Alfonso Davies Belakangan ini ada banyak spekulasi terkait masa depan Alfonso Davies. Pasalnya kontrak sang back bersama Bayern akan habis di tahun 2025. Saat ini ada beberapa klub top Eropa yang berminat padanya. Salah satunya adalah Real Madrid. Namun dilansir ke Sport Germany, ada penantang baru untuk tangan dan tangan Davies. Manchester United juga dilaporkan berminat pada back tim Nas Kanada tersebut. MU ingin merekrut Davies karena mereka butuh back kiri baru di tim mereka. Hal ini disebabkan dua back kiri mereka, Lucasau dan Terrell Malaysia, rentan mengalami cedera. Juventus ingin amankan servis Jonathan David di Januari Jonathan David kini menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Selain karena performanya yang tajam, kontrak sang penyerang bersama Lille juga akan berakhir pada musim panas mendatang. Alhasil ia bisa direkrut secara gratis. Kini dilansir oleh Calusio Mercato, Juventus digabarkan tengah mempertimbangkan langkah nyata untuk menutaskan proses transfer Jonathan David di bulan Januari. Mereka bakal menawarkan sejumlah dana seagar Lille bersedia melepasnya. Manchester United coba angkut Leon Goretzka di Januari. Klub Premier League Manchester United dilaporkan akan membuat satu transfer kejutan di musim dingin nanti. Skisport Jermani melaporkan bahwa setan merah dilaporkan akan mencoba merekrut Leon Goretzka dan Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Manchester United memutuskan untuk merekrut Goretzka sebagai penggantikan Semiro. Gelondang asal Brazil itu kabarnya sudah tidak masuk dalam rencana Eric Den Haag karena performanya yang terus menurun. Arsenal belum menyerah upayakan transfer Alexander Isaac. Alexander Isaac digabarkan belum bersedia menandatangan di kontrak baru yang ditawarkan oleh Newcastle United. Sang pemain digabarkan menginginkan gaji yang membuatnya menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Kondisi itu pun coba dimanfaatkan oleh Arsenal untuk mendekati Isaac. Dilansir dari Tocsports, setelah gagal mendatangkannya di musim panas lalu, The Gunners bakal kembali berusaha mendatangkan Alexander Isaac di akhir musim nanti. Timnas Indonesia alami kekalahan di markas China Timnas Indonesia harus menelan pil pahit pada lega keempat putaran ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia melawan China. Dalam pertanyaan di Qingdao Hyod Football Stadium, Timnas Garuda harus kalah dengan skor tipis 1-2. Timnas Indonesia sebenarnya berhasil mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama baru saja dimulai. Akan tetapi, efektivitas permainan China berhasil menghukum lini belakang tim merah putih yang kurang koordinasi. Timnas Indonesia